Manajer Imam Malik, ahli khadis itu masalah. Jadi yang soleh itu harus mengatakan masalah. Gawanya orang soleh itu rapatnya cerdas. Gawanya orang cerdas nambah? Nambah. Ya, berkata apa itu? Berkata apa itu. Gawanya, anak segera jujur, melintir kan? Rupat menes secara politik. Pada hasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sama sahabat ini rondok-dablik, ini dihiliyaden. Ketika Nabi Sudama sampai ke pintu, Ya Rasulullah, aku siroti sholat amnasita Ya Rasulullah. Ini sholat model koser, ada yang pancin dengan lali. Padahal sahabat sebagian sudah senang, berkudur dari orang rakaat, itu melintir. Ini cocok, ya. Kalau dari orang rakaat, ini protes. Ini dari orang rakaat, apa diprotes bareng. Tapi dhiliyaden tanya. Aku siroti sholat amnasita Ya Rasulullah. Ini sholatnya di koser atau memang jenengan? Lupa. Ternyata Nabi jawabnya pede. Kuludhalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak, enggak. Kita kan pas dikultus, kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan. Tapi ternyata Nabi pede. Kuludhalika lam yakun. Enggak, enggak. Itu semuanya tidak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya tetap orang sempurna. Setelah menjawab kuludhalika lam yakun, Nabi tindak menuju pulang. Balik mana? Tenggimaman. Terus takut. Karena yang tanya tadi kan sohabat biasa ya. Tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahakun makolahu dhulyaden. Ahakun makolahu dhulyaden. Apa betul yang dikatakan dhulyaden? Sohabat semua bilang, Ya Rasulullah, ya. Abu Bakar mau orang ngomong. Sekarang ini memang ngomong perkara ini Nabi. Itu resiko sohabat khusus. Itu repot juga. Akhirnya Nabi tenang. Baiklah dijawab. Nabi takbir lagi. Allah Akbar. Terus nambah dua rokaat. Terus selesai. Terus nabi itu paling bingung ngadepi hadis itu. Lalu itu ngomongan pingpiroa. Itu apa-apa. Tapi itu jatiru. Itu ratiru ngomong-ngomongan bantah-bantahan bareng. Lalu itu Nabi langsung nambah dua rokaat. Terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dia dihala. Terus kedua peristiwa perang hondak. Bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa. Idenya juga bisa dilawan. Tapi jatiru itu lo cerita. Nanti biar sampai ini untuk dasar ayat. Untuk mana ini ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini. Merunut beberapa peristiwa. Pas perang hondak itu Nabi bilang. Hondak itu kan kalau di Koran ahzab. Kenapa? Ahzab. Ahzab itu koalisi. Beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Kuroidoh. Dan Nasoro Najron. Dan kafir apa? Quresh. Itu berkoalisi. Bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut apa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin. Tapi pasti dimenangkan orang kafir. Karena sangat tidak imbang. Nah ketika Nabi tidak imbang itu Nabi ya. Lucu ya Nabi ya. Nabi ya. Seketok Nabi ini. Ya Rasulullah ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Siapa Nabi? Ya sentai niayah di Medina. Nak diserang. Ya dilawan. Nah orang ya. Mati Allah. Nabi nganggep mati kan biasa. Mati Allah. Mati. Mati apa? Syahid. Ini sohabat yang cerdas. Ini sohabat. Ini sohabat yang cerdas. Ini sohabat. Ini sohabat ya. Ini sohabat ya. Ya Rasulullah. Ini wahyu ada pendapat pribadi. Jadi selalu ada sohabat. Ini santri Rasulullah ini ada hikmah. Ya Rasulullah ini. Arok yun turoka am wahyun. Ini pendapat yang jenangan melihat itu atau ini wahyu. Jadi Nabi ya. Maksudnya ya jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya. Sama ini apa-apa. Nah saya tidak akan mengurangi dan tidak akan menem. Baik. Karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenangan. Saya punya usul. Cerdas Nabi. Tidak itu pendapatku. Tidak itu pendapatku. Tidak ini pendapatku. Begini ya Rasulullah. Perang itu kalau kita potensinya kalah. Itu musuh dipapak di luar. Sehingga kalau kita kalah anak-anak kecil bisa diselamatkan. Perempuan-perempuan-perempuan bisa diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Cerdas Nabi. Alkaulu kaulu. Ini pendapatan yang benar. Akhirnya disepakati, dipapak, dihondak. Tengguli. Tengguli. Setelah dihondak, tidak rasional juga tetap kalah kan. Cerdas Nabi. Aku ikut Nabi. Rohku Rusan Akhirat. Paling tidak punya pinterku. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Hondak. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang tidak imbang itu bikin apa? Hondak. Ukurannya gimana? Soalnya kuda terbaik aku bisa menculot. Terus dapet apa? Hondak. Kira-kira apa? Jurang ini kuda terbaik. Rasanya apa? Menculot. Akhirnya bikin hondak. Terus ketiga peristiwa perang Bani Qura itu. Ketika Nabi berkali-kali ragu. Ditakai. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Tidak ini pendapatku. Nabi jujur antaranya wahyu. Saya ini bukan. Kiyai ngomong-ngomong ikhlas. Ngaji kudu ikhlas. Saya ini jarang ngomong ikhlas. Tidak salah di templat. Lucu kan? Itu kan. Kalau Nabi tidak. Jujur. Pendapat pribadi. Saya pindah itu misi agama apa misi apa? Jujur. Faham ya? Kalau tidak jujur, hebat. Berani jujur, hebat.